Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan Dan inilah berita hari ini Mantan back sayap Juventus, Juan Cuadrado akan menjalani serangkaian tes medis dengan Inter pada hari Rabu besok Hal ini menurut Sky Sport Italia bahwa pemain veteran asal Colombia itu akan mendarat di Milano besok Untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dengan Inter Inera Zuri telah memutuskan memboyong Cuadrado sebagai penguatan jangka pendek di sayap kanan untuk musim depan Tidak banyak yang menyangka Inera Zuri mengontrak seorang pemain yang telah bersama rival berat mereka selama hampir satu dekade Namun mereka telah memutuskan untuk memanfaatkan ketersediaan Cuadrado dengan status bebas transfer Cuadrado saat ini masih berada di Colombia Mantan pemain Chelsea dan Fiorentina itu sudah berada di negara asalnya sejak akhir musim lalu Namun dia akan segera kembali ke Italia Dia telah membuat keputusan tentang masa depannya Sky melaporkan bahwa pembicaraan dengan Cuadrado dan perwakilannya telah berlangsung selama beberapa waktu Inera Zuri telah bekerja dengan tenang untuk mencapai kesepakatan dengan back sayap berusia 35 tahun tersebut Dan kini ia segera menandatangani kontraknya dengan Inter berdurasi satu musim Juan Cuadrado diperkirakan tiba di Milan hari ini atau besok untuk menjalani tes medis dan kemudian resmi menjadi pemain baru Inter Namun banyak tersiar ketidakpuasan para penggemar Nerazzuri dengan salah satunya kemarin terlihat beberapa dari mereka tampak memenuhi depan markas Inter untuk ingin bertemu manajemen klub Tutosport mengklaim setidaknya ada sekitar 100 ultras tampak hadir di depan markas Inter Usaha mereka tak sia-sia Salah seorang perwakilan klub keluar untuk bermediasi dengan mereka Tampaknya semua berjalan damai dan mereka memecah keramaian untuk segera pulang Dan juga menggulung spanduk protes yang ingin disampaikan Salah satu permintaan Kurva Nord adalah meminta waktu untuk berbicara langsung dengan Juan Cuadrado Yang hari ini dijadwalkan tes medis di Inter Peggemar garis keras Inter ini ingin memperingatkan si pemain tentang perilaku buruknya selama di Juventus Tidak boleh dibawa ke Inter karena takut menyebabkan kerugian bagi klub Terlalu banyak kejadian yang menjadikan alasan Interisti di dunia membenci Cuadrado Terutama karena ia sering melakukan hal-hal kontroversial selama menjadi pemain Juventus Kurva Nord juga ingin menjelaskan apa itu menjadi bagian dari Inter Dan dia harus memiliki rasa hormat yang tinggi dengan jersi yang akan segera ia kenakan Setelah membatalkan operasi penanda tanganan Romelu Lukaku Inter langsung bergerak untuk mencari penyerang baru untuk musim depan Lebih dari satu opsi mengikuti tapi satu nama di depan semuanya adalah Alvaro Morata Kemarin jejak pendapat pertama dengan Atletico Madrid dan perwakilan si pemain telah dimulai Dan hari ini akan dilanjutkan Faktanya Inzaghi menganggap Morata sebagai penyerang yang siap dan teruji di Serie A Bahkan mungkin mampu beradaptasi dengan cepat dengan peran yang dimainkan Edin Zeko tahun lalu Inzaghi kembali menjelaskan dalam pertemuan tatap muka di Apiano dengan para manajer klub Dari BP Marota hingga Direktur Piero Auxilio juga Dario Bacin hadir Banyak hal yang mendasari mengapa prioritas Inter beralih ke Morata daripada Volarin Balogun Pertama karena dia memahami sepak bola Italia Dan kedua Inter bisa jauh berhemat mendatangkan Morata daripada Balogun Gazeta dello Sport menjelaskan bahwa Morata lebih tertarik ke Inter daripada dua tawaran klub Italia lainnya Yakni AS Roma dan AC Milan Pemain berusia 30 tahun tersebut merasa proyek Inter yang terus mengincar kemenangan akan sangat cocok dengannya Namun permasalahannya adalah permintaan Atletico Madrid Hingga saat ini klub pemilik Morata masih menginginkan peminat si pemain harus menebus klausul 20 hingga 21 juta euro untuk si pemain Sementara tawaran pertama Inter datang sebesar 15 juta euro Namun kedua klub akan terus bernegosiasi untuk mencari solusi Kontrak Morata dengan Atletico Madrid saat ini bernilai 9,8 juta euro per musib Sementara kontrak baru yang ingin diberikan Los Colconeros kepadanya adalah sebesar 6 juta euro per musib Dan Inter mungkin akan mencoba bernegosiasi di bawah angka tersebut Robin Gosens telah memprioritaskan bertahan di Inter pada musim panas 2023 ini Tetapi meminta kepastian kepada klub apakah akan bermain secara reguler di squad Simone Inzaghi musim depan Hal ini menurut pakar Bursa Transport Italia Alfredo Pedulla Bahwa pemain internasional Jerman itu tengah diminati Wolfsburg dan Union Berlin Tetapi ia masih ingin tetap di Nerazzurri untuk musim mendatang Seperti diketahui masa depan Gosens saat ini di Inter berada di ujung tanduk Musim lalu mantan pemain Atalanta itu tidak pernah benar-benar mendapatkan tempat sebagai starter reguler di Inter Menjelang bulan-bulan terakhir kampanye, Gosens secara teratur menjadi starter bergantian dengan Federico Di Marco di sisi kiri Namun dalam pertandingan yang paling krusial, ia hampir selalu dibangku cadangkan Bagi Gosens, waktu bermain akan menjadi prioritasnya musim depan Dia ingin mengamankan tempat di Timnas Jerman Di piala dunia lalu, Gosens tersingkir dari squad Diamant Schaff Ini terjadi setelah dia berada di belakang Di Marco Dan sebelum itu Ivan Parisic yang menjadi pilihan utama Menurut pedula minat Wolfsburg terhadap Gosens itu nyata Tim Bundesliga itu sangat tertarik untuk mengontrak pemain berusia 28 tahun tersebut Seperti juga rival mereka Union Berlin Namun pedula kemudian mengungkapkan keinginan Gosens yang justru lebih memilih bertahan di Stadio Meaza Namun ia meminta kepastian soal waktu bermainnya di Inter Jika Nerazzurri bisa menjaminnya bermain secara reguler musim depan Maka ia akan memutuskan bertahan Namun jika Inter akan terus memainkannya sebagai peran kedua setelah di Marco Maka dia akan lebih memilih untuk pindah ke klub lain Jan Aurel Bisek bakal mengenakan nomor punggung 31 di Inter Milan Mulai musim 2023-2024 Hal ini berdasarkan pengumuman resmi dari Inter melalui unggahan Twitter mereka Bahwa Bisek telah memilih nomor punggung 31 Pemain internasional Jerman itu telah bergabung dengan Nerazzurri dengan status transfer per manit Bisek lahir dan besar di Jerman Bermain untuk negaranya di berbagai level junior Dan bahkan menjadi kapten timnas U21 Dia kabarnya akan diplot sebagai cadangan bagi Alessandro Bastoni Untuk musim depan Terima kasih telah menonton!